Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat datang Prof di negeri Serambi, Mekah. Mbak Kisai. Perkenalkan saya Rika Yusrina, saya seorang mahasiswa akhir sekarang kebetulan Pak. Ya. Sebelumnya ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait visi-visi Bapak. Ya. Terkait... Perangkat Bapak itu kan ada berantas KKN Pungli dan juga Mafia Hukum. Ya ingin saya tanyakan bagaimana kabar Harun Masiku sekarang Pak. Yang tidak tahu di mana. Dan juga nanti mungkin apa solusinya ketika Bapak sudah menjabat. Kemudian terkait salah satu statement Bapak. Karena sekarang kita sangat hangat dengan isu rohingnya Pak. Rohingnya. Ya. Waktu itu Bapak sempat berstatement bahwa Aceh. Mohon maaf mungkin ada salah Pak. Seingat saya. Aceh tidak tahu berterima kasih karena saat tsunami dibantu oleh seluruh dunia. Tapi apa kabarnya ketika kami sekarang. Tanah kami sekarang. Tanah Nangro Aceh yang diperjuangkan dengan konflik Aceh. Oke. Belum selesai Pak. Dua saja pertanyaannya. Saya jelaskan lebih lanjut Pak. Kenapa kemarahan ini ada oleh rakyat Aceh? Karena takut terjadi seperti yang terjadi di Israel. Tuan rumah diusir oleh pendatang. Itu salah satu tekan. Bagus. Tabrak. Karena itu Pak. Orang Aceh juga memikirkan tentang HAM. Bagaimana tidak dibantu karena kedatangan ini sejak 2015. Ya. Oke cukup cukup cukup. Sudah faham. Sudah faham. Oke. Faham. Geser dikit ke sini kakaknya. Saya tabrak ya. Saya tabrak balik ya. Tabrak balik ya. Pertama. Pertama. Saya tidak pernah mengatakan. Rakyat Aceh tidak tahu berterima kasih. Tidak ada itu. Tidak ada. Saya katakan. Ketika Aceh dilanda tsunami. Seluruh dunia ikut membantu ke kita. Kenapa sekarang ada orang ngongsi. Tidak kita bantu sebentar. Cuma saya bilang gitu. Tidak ada kata tidak tahu berterima kasih. Itu hukus luar biasa. Tabrak. Tabrak. Yang kedua. Yang kedua. Kasus Rohingya ini. Dulu tahun 2015. Masyarakat Aceh dan seluruh umat Islam Indonesia. Minta agar Rohingya ditolong. Karena dianggap ini isu pengusiran agama. Sehingga dulu ditampung di sini dulu. Karena di sini dulu yang setuju. Gitu. Tetapi ini ternyata setiap bulan. Setiap tahun berkembang masuk. Menjadi tempat perdagangan orang. Maka kita sudah menolak ke dunia internasional. Tapi yang sudah terlanjur masuk kan tidak boleh dibuang. Kita negara yang punya rasa kemanusiaan. Oleh sebab itu saudara juga harus tahu. Mereka yang Rohingya di sini itu hanya sementara. Untuk segera dipulangkan ke daerah lain. Yang menandatangannya konvensi PBB tentang pengungsi. Dan saudara yang di sini ini bukan makan hak saudara. Itu dibiayai oleh PBB. Orang Rohingya yang di situ itu dibiayai oleh PBB. Bukan oleh pemerintah Indonesia. Bukan oleh HPBN. Dan bukan oleh HPBD. Jadi kita ini hanya menampung. Sekarang kita lagi lobby-lobby untuk segera mencari tempat. Karena begini. Saudara ada hukum internasional. Di mana tahun 1951 PBB itu membentuk konvensi tentang perlindungan pengungsi. Nah Indonesia itu tidak ikut menandatangani. Sehingga sebenarnya Indonesia bisa saja ngusir. Karena Indonesia tidak ikut menandatangani konvensi itu. Tapi Indonesia punya politik kemanusiaan. Gimana orang sudah sampai di sini. Mau dibuang di laut tidak boleh. Tetapi kita lokalisir dulu masalahnya. Ini tempatnya. Kemudian nanti kita kembalikan.